Hadis Kadir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah, salam kebajikan Yang terhormat pimpinan dan anggota Omistiga, yang terhormat Pak Kapolri berserta jajaran Masih teringat di ingatan kami bahwa terakhir kita rapat pengawasan dengan Polri itu sekitar terakhir tanggal 24 tahun 2022 berarti sekitar 8 bulan yang lalu pada saat itu kami, Komisi 3 memuja-memuji dan memberikan apresiasi luar biasa kepada Polri yang saat itu indeks kepercayaan masyarakat tertinggi diantara penegak hukum yang lainnya. Kita tahu saat itu hampir 80% indeks kepercayaan masyarakat terhadap institut Polri. Tetapi dengan adanya kasus ini kita tahu bahwa indeks kepercayaan terhadap Polri turun di bawah 50% ini menjadi pertanyaan selain ternyata selain kasus-kasus Brigadir J dan Sambo tersebut ternyata penurunan ini juga disebabkan oleh perilaku dan juga gaya hidup daripada teman-teman Polri di tingkat bawah saya mengenal Pak Kapolri Pak Sigit Pak Gatot Pak Agus Pak Agung Pak Doviri Pak Anang sudah lama setiap saya berkomunikasi saya WA saya telepon dan perilaku hidup yang bersangkutan saya lihat sampai saat ini biasa-biasa saja tidak ada perubahan tetap komunikasi kami baik dan lain sebagainya tetapi kalau kita lihat di bawah tingkat DIR Kapolres sudah seperti raja-raja kecil di daerah kadang-kadang kita kota komis 3 telepon saja tidak diangkat WA tidak dibalas ini perilaku-perilaku seperti ini sudah mulai memperlihatkan bahwa barusan jadi Kapolres DIR sudah susah sekali perilakunya sudah luar biasa seperti raja di daerah kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka sudah mulai pakai cerutu pasti ada cerutu sudah mulai pakai wine mobilnya juga sudah mewah-mewah kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya itu pakai tas herpes itu Hermes ya itu tadi Hermes itu sudah gonta-ganti Bapak Ibu sekalian jadi luar biasa kami Bapak Ibu kami tidak menghalang-halangi teman-teman polisi yang di daerah yang punya mobil banyak istrinya pakai Hermes ganti-ganti punya tetapi gaya hidupnya tidak usah di upload-upload diperlihatkan tak usah kita juga tahu mungkin ada upaya atau ayah ibunya semua dulu-dulunya sudah punya tidak ada masalah sebenarnya tetapi janganlah diperlihatkan sehingga membuat masyarakat itu nyinyir membuat masyarakat melihat oh ternyata begini Polri padahal tidak begitu Pak Sigit Pak Gatot Pak Agus Pak Anang ini apa lagi Pak Doviri Pak Agung kami kenal lama dan biasa-biasa saja sampai saat ini semua tidak ada yang berubah dengan beliau-beliau ini gampang sekali komunikasinya gitu dan juga penampilannya juga biasa-biasa saja jadi ini yang mungkin harus diubah Pak Kapolri terhadap perilaku kawan-kawan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dan juga tentunya perlihatkanlah kekompakan satu institusi agar tidak terkesan terpecah belah di dalam institusi Polri tersebut semakin Polri ini solid semakin kuat masyarakat juga akan melihat oh bahwa inilah wajah Polri kita jangan sampai terpecah belah yang akan membuat institusi ini nanti dikhawatirkan akan semakin terpuluk jadi jangan sampai proses-proses penyidikan yang ada di masyarakat itu akan tidak kembali tidak ditenang Pak Beni ini kita ingin mempergai Polri